Intro Titan yang perkasa, salah satu yang paling terkenal dalam mitologi Yunani Ditakbirkan untuk menopang langit di bundaknya oleh Zeus raja para dewa Sebagai hukuman atas perannya dalam Titanomachia Titan yang umumnya dikaitkan dengan si perdaya tahan Dia adalah Atlas Dalam bahasa Yunani, sebenarnya kata Atlas berarti sangat bertahan lama Kisah-kisah mitologis mengacu pada Atlas yang membawa langit itu sendiri Sementara beberapa kisah lain mengacu pada Atlas yang mengangkat pilar-pilar yang memisahkan langit dan bumi Asosiasi Atlas dengan astronomi berasal dari perannya dalam membawa langit Memungkinkan dia untuk memutar langit dan bintang-bintang bagi manusia di bumi Dia mengarahkan umat manusia dalam astronomi Memberi keterampilan navigasi pelaut dan petani kemampuan untuk mengukir musim Selain kekuatan fisik daya tahan, Atlas juga memiliki kemampuan berhitung yang kuat Sebagai seorang Titan dalam mitologi Yunani Atlas adalah bagian dari ras dewa pertama yang kuat yang diturunkan dari alam semesta purba Ayahnya adalah Titan Iapestus dan ibunya adalah Klimene Namun beberapa sumber menganggap ibunya seorang nimfa laut bernama Asia Atlas memiliki tiga saudara laki-laki yaitu Epimetheus, Menutius, dan Prometheus Atlas menikahi Pleone dan memiliki tujuh putri yang dikenal sebagai Pleiades Para nimfa yang melayani Dewi Artemis Pernikahannya dengan Hesperis melahirkan empat orang anak Tiga putri yang dikenal sebagai Hiades atau nimfa hujan Dan satu orang putra yang disebut Hias Melalui hubungannya dengan Dewi-dewi lain yang tidak diketahui Atlas juga memiliki tiga putri Yakni Kalipso, Lyone, dan Maera Titanomachia adalah sebutan dalam mitologi Yunani untuk pertempuran besar yang terjadi antara para Titan melawan para Dewa Olympus Setelah telahir oleh perkawinan antara Gaia atau bumi dan Uranus atau langit Raja para Titan yakni Kronus berusaha mencegah kemungkinan digulingkan kekuasanya oleh anak-anaknya Dengan menelan mereka segera setelah mereka lahir Namun salah satu putranya Zeus berhasil selamat dan membuat Kronus memuntahkan saudara-saudaranya Zeus selalu memimpin mereka mengobarkan perang untuk menggulingkan ayahnya Titanomachia membagi dunia abadi menjadi dua sisi Mereka yang berjuang untuk para Titan dan yang mendukung Zeus beserta saudara-saudaranya Atlas dan saudaranya Menuthius memihak para Titan Sementara Epimetheus dan Prometheus memihak para Dewa Olympus Karena kekuatan dan keahliannya dalam berperang Kronus memilih Atlas untuk memimpin pertempuran Para Titan dan para Dewa Olympus bertempur secara brutal selama 10 tahun Sampai akhirnya Zeus dan saudara-saudaranya berhasil mengalahkan para Titan Dan mengambil tempat kekuasaan mereka di rumah baru mereka, Gunung Olympus Setelah pertempuran dimenangkan oleh para Dewa, para Titan semua dihukum oleh Zeus Banyak dari mereka yang dikurung di Tartarus, tempat seperti neraka di dunia bawah Namun karena Atlas memimpin pemberontakan, Zeus memberinya hukuman yang sangat berat Zeus tahu bahwa ia sangat kuat dan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan langit dari bumi Raja para Dewa perlu mempertahankan pemisahan langit dan bumi Untuk mencegah Dewi Bumi Gaya dan Dewa Langit Uranus bersatu sekali lagi Oleh karena itu, Zeus mengutuk Atlas ke ujung paling barat bumi Untuk menanggung penderitaan mengangkat langit di pundaknya Atlas kemudian dikenal sebagai Atlas Telamon Yang berarti orang yang dapat memikul beban yang besar Atlas yang bertahan lama, sebuah nama yang mewujudkan perjuangan dan hukumannya sehari-hari Telamon ada istilah arsitektur Romawi untuk menggambarkan pilar yang digunakan untuk menopang bangunan Ungkapan memikul dunia di pundak sebenarnya berasal dari mitologi seputar Atlas Namun, ungkapan ini menggambarkan kesalahpahaman umum tentang Atlas Menurut mitologi Yunani, Atlas dikutuk untuk menopang langit dan bukan bumi Dalam nada yang sama, Homer dalam karyanya Odyssee Menggambarkan Atlas sebagai berpikiran memartikan Ia mengetahui kedalaman semua lautan Dan bertanggung jawab untuk menahan pilar-pilar yang memisahkan langit dan bumi Telgoni karya Hesiod menggambarkan sang titan generasi kedua ini Memegang langit di barat jauh, tapi dunia tanah Hesperides Di tahun-tahun berikutnya, Atlas dikaitkan dengan pegunungan Atlas di Afrika Barat Laut dan Maroko Modern Dimana legenda mengatakan sang titan diubah oleh seorang pahlawan bernama Perseus Menjadi gunung batu besar menggunakan kepala medusa yang mematikan Nama Atlas sendiri tidak pasti, mungkin berasal dari pra-Yunani Tetapi orang Yunani dan Romawi kuno tampaknya mengira itu berasal dari akar Yunani Yang terdengar serupa dengan arti sangat abadi Ini sepenuhnya bertempatan dengan penggambaran Atlas sebagai pria besar berjanggut Sedikit membungkuk dan kesakitan di bawah beban langit Biasanya direpresentasikan sebagai bola dunia yang dibuat sketsa dengan rasi bintang paling terkenal Karena tentu saja Atlas tidak diizinkan untuk bergerak sedikit pun Dan tidak banyak orang yang tahu dimana tempat tinggalnya Satu-satunya mitos yang dia miliki termasuk dua pahlawan terbesar Yunani Yang mencapainya di ujung bumi Yang pertama adalah Herakles atau Hercules dalam mitologi Romawi Atlas akan ditemui oleh yang paling terkenal dari semua pahlawan Yunan Jadi gunung batu besar menggunakan kepala medusa yang mematikan Nama Atlas sendiri tidak pasti Mungkin berasal dari pra Yunani Tetapi orang Yunani dan Romawi kuno Tambangnya mengira itu berasal dari akar Yunani Yang terdengar serupa dengan arti sangat abadi Ini sepenuhnya bertempatan dengan penggambaran Atlas sebagai pria besar berjanggut Sedikit membungkuk dan kesakitan di bawah beban langit Biasanya direpresentasikan sebagai bola dunia Yang dibuat sketsa dengan rasi bintang paling terkenal Karena tentu saja Atlas tidak diizinkan untuk bergerak sedikit pun Dan tidak banyak orang yang tahu dimana tempat tinggalnya Satu-satunya mitos yang dia miliki termasuk dua pahlawan terbesar Yunani Yang mencapainya di ujung bumi Yang pertama adalah Herakles atau Hercules dalam mitologi Romawi Atlas akan ditemui oleh yang paling terkenal dari semua pahlawan Yunani Setelah Hercules menyelesaikan sepuluh tugasnya Raja Eurystius memberinya dua tugas tambahan Salah satunya adalah mencuri apel emas dari Taman Hesperides Taman Hesperides adalah kebun buah milik Hera Di taman itu tumbuh pohon yang berbuah apel emas Pohon itu sebenarnya adalah hadiah pernikahannya yang diberikan oleh Dewi Bumi Gaya Para Hesperides diberi tugas untuk merawat dan menjaga taman itu Selain itu Hera juga menempatkan seikot naga berkepala seratus yang tidak pernah tidur bernama Ladon Sebagai perlindungan tambahan di taman tersebut Dalam versi ini atas ada ayah para Hesperides atau putri bintang senja Dalam perjalanannya di pergunungan Kaukasus Herakles membunuh elang Kaukasus yang memerkan hati Prometheus Serta membebaskan sang titan yang merupakan saudara Atlas itu dari pelenggunya Sebagai balasannya Prometheus memberi tahu tentang naga Ladon yang menjaga pohon apel emas tersebut Prometheus juga menyarankan Herakles lebih baik memanfaatkan Atlas untuk mengambil apel itu Dan menghindari konfrontasi langsung dengan naga Ladon Akhirnya Herakles pun tiba di tempat titan Atlas sedang memikul beratnya langit di pundaknya Mengikuti saran dari Prometheus Herakles meminta bantuan Atlas untuk mengambilkan apel emas Sebagai gantinya Ia akan memikul langit menggantikan Atlas untuk sementara Memberikan kelonggaran bagi sang titan untuk mendapatkan apel tersebut Karena pekerjaan ini pasti terasa mudah bagi Atlas Dengan pengetahuan, kekuatan, dan kenyataan bahwa para Hesperides adalah putri-putrinya Setelah beberapa lama Atlas kembali dengan membawa apel emas dari taman Hesperides Namun dia tidak mau lagi memikul kembali langit di pundaknya Dan malah menawarkan diri untuk membawakan apel itu ke hadapan Raja Eurystius Atas nama Herakles Sementara Herakles tidak dapat berbuat apa-apa Karena terjebak dalam keadaan memikul langit Tapi Herakles tidak kehabisan akal Ia mengatakan bahwa dirinya bersedia menggantikan tugas Atlas selamanya Dengan syarat Atlas mau memikul langit sebentar Sementara Herakles membetulkan posisi jumpanya agar lebih nyaman Tanpa berpikir lebih jauh Atlas langsung menyetujuinya Namun setelah Atlas memikul langit kembali Herakles langsung membawa apelnya dan berjalan pergi Menurut versi lain dari kisah ini Herakles hanya diberitahu oleh Atlas Dimana taman Hesperides berada Sang pahlawan masuk ke taman untuk membunuh Nagaladon Dan mengambil apel emas tersebut Banyak dari kita yang akrab dengan cerita dari mitologi Yunani Namun pengetahuan tentang mereka seringkali tidak sempurna Banyak yang mengetahui kisah Titan Atlas Tetapi hanya sedikit yang tahu cerita lengkapnya Ada banyak variasi mitos Dan ini merupakan salah satu yang paling penting Dalam semua kisah mitologi tentangnya Kemungkinan besar cerita tersebut Didasarkan pada mitos yang dimiliki oleh penduduk asli Yunani Kisah terkenal lainnya yang melibatkan Atlas muncul di Ovid Dalam hal ini Atlas dikunjungi oleh pahlawan besar Perseus Yang merupakan putra Zeus Ketika mengetahui itu Atlas menjadi ketakutan Karena sebelumnya ia diberitahu ramalan Bahwa salah seorang putra Zeus akan membunuhnya Saat itu Perseus sedang dalam perjalanan kembali ke Seripos Dengan membawa kepala Medusa di tangannya Perseus selalu memutuskan untuk beristirahat di dekat Atlas memikul langit Tetapi sang Titan dalam suasana hati yang jauh dari Rama Menolak kedatangan Perseus Ini merupakan pelanggaran serius dalam budaya Yunani Oleh karena itu Perseus yang marah mengeluarkan kepala Medusa dari tasnya Dan kemudian tatapan mata Medusa telah mengubah Atlas menjadi batu besar Diakini hal tersebut sebagai mitos yang menjelaskan asal-usul pegunungan Atlas Kisah ini mungkin kembali ke abad kelima sebelum masehi Kisah Herakles dan Perseus Sama sekali tidak dapat dikabungkan Menurut versi mitos yang berbeda Perseus merupakan kakek puyit dari Herakles Dan pada saat bertemu dengan Herakles Atlas tidak berubah menjadi batu Mitos tidak pernah tetap Mereka terus berubah dan berkembang Seperti contohnya mitos tentang Atlas Menurut Plato Atlas adalah raja pertama kerajaan Atlantis yang legendaris Mungkin karena hubungan Atlas dengan langit Ia secara luas dianggap sebagai astronom pertama Dalam beberapa mitos Ia adalah penemu benda langit pertama Dan instrumen astronomi lainnya Mitos Atlas adalah mitos abadi Popularitasnya dapat dilihat dari pengaruhnya yang berkelanjutan Dipercaya secara luas Bahwa nama samudera Atlantik berasal dari nama Sang Titan Ini karena kerajaan mitos Atlantisnya Satisnya terletak di perairan yang luas tersebut Pada abad ke-17 Para kartografer sedang memetakkan dunia Salah satu dari mereka menerbitkan kumpulan Peta Dan menambahkannya untuk menghormati Sang Titan Oleh karena itu Nama buku Peta adalah Atlas Kisah mitologi Atlas adalah salah satu yang masih mempesona orang Dan tetap populer Ini digunakan oleh orang Yunani untuk menjelaskan Mengapa langit bisa tetap di tempatnya Serta asal-usul astronomi Atlas juga memainkan peran penting dalam mitos lain termasuk Atlantis Sosok Titan yang menopang langit merupakan salah satu yang sangat berpengaruh Dan terus menginspirasi Atlas Sang Penopang Langit